hai 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 halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kali ini gue mau share pengalaman gue guys pengalaman gue waktu claim apa BPJS naga kerjaan ya guys ini 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 klaimnya itu nggak bisa langsung datang ke sana guys nggak bisa langsung datang ke kontor cabang BPJS naga kerjaannya guys itu bikin dulu antrian antriannya dulu guys apa namanya nomor antriannya ya apa formulir antriannya ya formulir antriannya guys cara daftarnya itu kalian harus masuk websitenya itu antrian.bpjs ketenagakerjaan.co.id guys nah kalau kalian udah buka kalian akan tampil seperti gini guys seperti ini nanti nanti kalian tinggal masukin nomor di KTP kalian nomor KTP kalian ya terus yang terdaftar di BPJS naga kerjaan ya guys terus nomor KPJ nya nomor KJP itu nomor kartu ketenagakerjaan ya guys terus nama sesuai KTP kalian nomor handphone terus wilayah kalian dimana maksudnya wilayah kalian terdaftar BPJS naga kerjaannya itu dimana guys kalau gue waktu itu di daerah di Jakarta di cabang pelayanannya itu di cabang Cilandak nah gue yang kesitu tapi gak tau deh gue belum pernah nyoba katanya sih bisa di apa namanya di wilayah terdekat kalian yang denger-denger sih katanya bisa tapi gue waktu itu daftar disitu slotnya selalu penuh guys forward langganya pas gue klik di Cilandak itu bisa apa ngambil antriannya disitu guys terus tinggal tanggal kedatangannya nanti misalkan dan daftarnya sekarang guys sekarang tanggal 13 ini kan hari Jumat ya mungkin nanti di jadwalnya di jadwal di jadwalinnya lagi itu tanggal 20-an guys tanggal 20-an hari Jumat depan tau gak hari Senin ya guys jadi itu selangnya seminggu guys nah terus langsung di checklist aja checklist langsung disimpan guys ini gak ada proses upload-uploadan apapun guys nanti setelah itu udah selesai setelah disimpan nanti dia akan ngirimin file ke email guys ngirimin file ke email nah berhubung di emailnya udah ke delete udah gue delete guys gue lupa banget waktu itu ke delete nah ini ini ada ini udah gue screenshot guys udah ke delete guys nah jadi ini ini contohnya kayak gini nanti hasilnya nah ini apa nih nah ini kan kantor cabang yang saya tuju itu ini guys kantor Cilandak yang kata Cilandak ya itu datangnya harus on time guys kayaknya guys kan ini kan dapet tanggal dan jam juga tanggal jam 10 sampai jam 11 harus datang antara waktu jam segini guys nah disini itu udah lengkap udah lengkap apa yang harus dibawa apa yang harus dipotocopy udah ada ini semua keterangannya disini semua guys udah lengkap nah seharusnya disini dibawah ini ini gak kena saya screenshot nih ini tuh dibawahnya ada apa namanya kayak QR barcode gitu guys QR barcode nanti sama securitynya itu dipinta guys disuruh liatin tapi kalau gak ada juga gak apa-apa bilang aja barcode nya gak keluar nanti securitynya ngambilin nomor antrian lagi nomor antriannya tuh kayak gini nah ini guys nanti securitynya ngambil nomor antrian lagi guys ngambil nomor antrian lagi ditulisin kayak gini waktu itu waktu itu saya sih ditulisin kayak gini barcode tidak keluar tapi gak tahu fungsi barcode nya itu untuk apa saya gak nanya-nanya ke securitynya lagi ini kebetulan dapet antrian di loket A nomor 40 antrian 40 guys padahal datang jam 9 dan waktu itu guys udah jam udah 40 orang yang ngantri nah setelah itu abis diambilin nomor terus kita dikasih formulir lagi yang suruh ngisi guys nih formulirnya kayak gini guys kayak gini nanti ini kita disulisi semua guys disulisi disulisi sesuai sesuai kayak gini guys ada contohnya kalau nanti di meja buat ngisi gitu buat nulis tanah tangan kalau udah serahin ke ininya ke securitynya kayak gini eh abis itu setelah itu tinggal nunggu guys tinggal nunggu dipanggil nomor antriannya terus diproses diproses prosesnya gak lama kok cepet kalau emang data-datanya gak ada yang kurang ya data-datanya udah lengkap prosesnya cepet terus abis itu nanti kalau kalian itu selesai tinggal keluar ya keluar ya guys tiga selesai udah tinggal nunggu paling dikasih tahu ini ada satu formulir ada satu ini palingnya ada satu oh iya satu yang formulirnya itu kan ada lampirannya itu guys yang putih sama hijau yang formulir yang ini ini guys ini kan ada dua lampir nih putih sama hijau yang putihnya ini nanti dia terus yang hijaunya nanti dibawa balik kita bawa balik guys terus sama nanti disini tuh dikasih kertas kecil nomor pengaduan gitu guys kayak nomor pengaduan gitu di SMS guys kalian SMS nanti itu fungsinya untuk pengaduan kalau sampai di hari yang udah ditentukan itu klaim kalian belum cair guys kalian bisa ngadu di nomor situ ini belum saya foto nanti saya coba masukin ya kalian bisa ngadu disitu ada formatnya terus pengaduannya apa dana kalian belum cair atau gimana gitu guys tapi kok selama yang ngalamin ini ini cair kok cair ini kan saya tanggal berapa nih tanggal 29 ya tanggal 29 nah 29 kan 29 Agustus ya itu tanggal 5 tuh udah ada guys jandanya udah cair dana dana BPJS ketanaga kerjaan kita itu udah cair guys di tanggal 5 enggak tahu tanggal 4 atau tanggal 5 gitu pertama sih hari Selasa saya cek tanggal 3 tanggal 3 saya cek itu belum ada terus tanggal 4 enggak saya cek tanggal pas tanggal 5 hari Kamisnya saya cek itu udah ada guys udah masuk nah berarti kan prosesnya cepat lumayan kan ya Kamis ini Jumat ini lagi proses satu minggu libur Senin Selasa Rabu misalnya 1 2 3 4 ya 4 sampai 5 hari lah guys ya langsung udah cair eh cairnya itu lebih dari apa yang kita bayangkan guys kan kita cek saldo tuh misalkan kita cek saldo ada 13 juta sepenuhnya saya sih cek saldo 13 juta 90 ribuan nah cairnya ternyata 13 juta 500 ribuan guys itu enggak tahu dana apaan saya kemarin enggak sempat nanya juga ke apa customer care nya eh tapi ya lumayan lah ya ada tambahan yang ternyata juga oke eh itu aja guys ya mudah-mudahan bisa membantu kalian maaf ya ini reviewnya kurang bagus banget oke terima kasih jangan lupa like komen dan share ya guys terus jangan lupa juga yang paling penting guys subscribe oke terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh